Intro Sebelumnya, berhatihan dari garis lurus yang menyebang sejauh beta dari sub ekspositif adalah M sama dengan tan beta. Dan suatu garis lurus yang melalui satu titik dan bergradien memiliki persamaan matematika Y-D1 sama dengan M dikali X-X1. Dari sini nilai tan beta dapat disubstiriskan sebagai nilai M. Sehingga menjadi Y-D1 sama dengan tan beta dikali X-X1. Untuk memahami konsep ini, suatu garis lurus melalui titik 8,4 dan membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap jumbo Y-Positif, seperti yang terlihat pada gambar. Pertanyaannya adalah, tentukan persamaan matematika dari garis tersebut. Baiklah, garis lurus melalui titik 8,4. Artinya nilai X-1 adalah 8 dan nilai Y-1 adalah 4. Untuk gradient, asumsikan titik potong antara garis dan sumbo Y adalah titik A. Sekarang, gambar garis horizontal melalui titik A. Nilai beta P adalah 90-30 sama dengan 60 derajat. Sekarang, gunakan persamaan garis lurus, Y-D1 sama dengan tan beta dikali X-X1. Memasukkan semua nilai, Y-4 sama dengan tan 60 dikali X-8. Y-4 sama dengan akar 3X, minus 8 akar 3. Y sama dengan akar 3X, minus 8 akar 3, plus 4. Jika nilai akar 3 adalah 1,7, maka Y sama dengan 1,7X, minus 9,6. Itulah persamaan dari garis lurus. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.